Untuk terkait laporan buaya, saat ini kami belum mendapatkan... Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tarakan selain melakukan tugas pokoknya sebagai pemadam kebakaran, juga melakukan evakuasi hewan liar yang masuk di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa pekan ini, Damkar Tarakan sempat mendapatkan adanya informasi buaya liar di kawasan Juwata Permai. Kasih Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tarakan, Irwan menjelaskan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait adanya laporan buaya yang didapat dari media sosial. Untuk lokasi buaya tersebut merupakan area muara, bahkan pihaknya masih mengkaji dahulu perlu atau tidaknya melakukan evakuasi terhadap buaya tersebut. Pemantauan pun sudah dilakukan, jika sangat dimungkinkan untuk dibevakuasi, maka akan dilakukan. Ia berharap masyarakat sekitar dapat berhati-hati saat melaksanakan aktivitas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dimungkinkan, kami harus cek lokasi apakah memungkinkan untuk dibevakuasi atau tidak. Karena menurut informasi, nilainya, areanya itu berupa warah-warah. Dan juga apakah sudah menersakan atau tidak. Ini perlu kami kaji dulu, perlu kami cek lokasi lebih jauh.